Setru ni kotalente kasunte serpodu, konten tundali Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review P.K. Barire, terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Obatsah Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya Selama 20 tahun terakhir, dunia gangster khususnya di wilayah Asia Dikuasai oleh pria bernama Sadubai Sadubai sangat dicari oleh kepolisian India Dia adalah dalang utama dibalik kasus teror belakangan ini Tak main-main, aksi teror yang dilakukan oleh Sadubai terjadi di mana-mana dan memakan banyak korban jiwa Hanya ada satu orang saja yang berani menentang dan melawan Sadubai Orang itu adalah Batsah Ketua gangster yang beringas yang menjadi rivalnya Sadubai dan menjadi incaran para polisi Batsah dan kelompoknya sering menghabisi gangster, musuh-musuhnya Namun saat ini, kengerian Batsah mulai meluntur Anak buah Sadubai yang berada di Hongkong berhasil menangkap dirinya dan juga ayahnya Saat ini Batsah dan ayahnya berada di genggaman Sadubai Ayah Batsah yang ditahan di sana hendak dihabisi oleh seorang yang bernama Crazy Robert Batsah yang melihat hal tersebut tentu saja marah Meski sudah dirantai, namun nyatanya Batsah berhasil melepaskan diri Dia dengan mudah menghancurkan rantai tersebut dan menyelamatkan ayah percintanya Batsah langsung menghajar, menerjang dan melibas semua anak buah Sadubai Dengan sangat brutal, mereka lalu pergi meninggalkan Crazy Robert yang ketakutan Setelah melihat keberutaran Batsah beberapa waktu kemudian Batsah pergi ke kota Milan, Italia Di sana dia jatuh cinta dengan seorang aktivis sosial wanita bernama Janaki Karena cintanya tersebut, Batsah rela membantu Janaki untuk mengumpulkan donasi Demi terlaksananya acara aktivis Untuk bisa terus berada dekat dengan Janaki Batsah kemudian berpura-pura menjadi seorang korban yang hendak bunuh diri Karena baru saja diputusin pacarnya yang bernama Sari Tentu saja, Sari hanyalah bualan semata Begitu pula dengan nama Rau Nama itu adalah nama palsu yang digunakan oleh Batsah pada Janaki Janaki menggunakan semua cara untuk menghentikan Rama Rau yang hendak bunuh diri Dia mengatakan kepada Rama bahwa dia akan membantu Rama untuk menemukan makna dari hidup yang sebenarnya Janaki juga membolehkan Rama untuk tinggal di rumahnya Semua itu Janaki lakukan untuk mengawasi Rama agar tidak bunuh diri Taktik Batsah ternyata berhasil Kini Janaki memiliki alasan untuk terus dekat di sisinya Rama Usut punya usut, ternyata Batsah sengaja mendekati Janaki bukan tanpa alasan Dia memiliki alasan besar yang memaksanya untuk terus berada di sisi Janaki Anak buah Batsah yang ada di India melaporkan kepada Batsah Bahwa anak buah Sadubai juga terbang ke Milan untuk memburu Batsah Saat berada di dekat Janaki, Batsah selalu menyamar sebagai pria curun yang baik hati Suatu hari, Batsah yang sedang bersama Janaki CS diserang oleh anak buah Sadubai Janaki yang melihat hal tersebut mengira bahwa anak buah Sadubai mengincar dirinya Batsah lalu mengajak Janaki kabur menyelamatkan diri Namun di tengah jalan, Janaki tiba-tiba berhenti Dia berkata kepada Batsah bahwa dia tidak takut sama sekali Dia akan melawan mereka semua Janaki juga meminta Batsah untuk tidak jadi pengecut Luapkan amarahmu Batsah Anggap saja mereka itu adalah mantan pacarmu Batsah lalu berubah pikiran Saat itu juga dia menjadi beringas Batsah menghajar semua anak buah Sadubai dengan sangat mudah Janaki lalu berbangga diri Dia merasa jika semua itu berkat dirinya yang berhasil membangkitkan keberanian Batsah Kepedian itu semakin bertambah ketika Batsah mengatakan Bahwa dirinya bisa mengalahkan orang-orang itu berkat Janaki Batsah benar-benar jahat Dia tega membodohi Janaki dan mempermainkannya Saat Batsah sedang mabuk bersama dasu temannya Dia langsung mengubah sikapnya itu seketika ada Janaki disana Batsah langsung memuja-muja Janaki yang kemudian membuatnya luluf dan besar kepala Sejak saat itu benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Janaki Sementara itu di India Batsah disebut-sebut telah membunuh petinggi polisi DIJ Balram M. Aditya atau Adi Seorang polisi yang menjadi penggantinya Balram Sangat marah kepada Batsah Dia ingin menghabisi Batsah sebagai balas dendamnya Atas kematian Balram Lantas, siapa sih identitas Batsah aslinya? Diketahui Batsah merupakan anak laki-laki dari ayahnya yang bernama Dan Raj Seorang mengelomrat India yang memiliki royal casino terbesar yang ada di Makau Dan Raj juga bekerja untuk Sadubai Hanya Hong Kong lah yang merupakan satu-satunya negara di Asia Yang sangat sulit dikuasai oleh Sadubai Hal tersebut dikarenakan Hong Kong dikuasai oleh gangster bernama Violin Victor Suatu ketika, Victor mengganggu bisnis ayahnya Batsah Batsah yang mengetahui hal tersebut tak diam begitu saja Dirinya yang tidak takut sama siapa saja Lalu bergerak dan menghajar Victor Dimana Batsah, Victor dan semua anak buahnya tak lebih dari sekedar kerucu-kerucu belaka Mereka semua dilibas Batsah dengan sangat mudah Kehebatan Batsah sampai ke telinga Sadubai Sadubai lalu memanggil Batsah untuk pergi menemuinya di India Disana Sadubai meminta Batsah untuk menyelamatkan anak buahnya yang bernama Anthony Sadubai menduga jika Anthony diculik oleh Victor Batsah lalu menyetujui permintaan tersebut Dengan syarat jika dia berhasil menyelamatkan Anthony Maka, Makau akan menjadi wilayahnya Usut punya usut ternyata Batsah memiliki misi rahasia sendiri Misi ini tentu saja tidak diketahui oleh Sadubai Ternyata Anthony tidak diculik oleh Victor Victor bahkan tidak terlibat dalam kasus penculikan itu Dalam dibalik penculikan Anthony ternyata adalah Batsah Batsah lalu mengatur skenario dengan menghabisi Johnny, anaknya Victor Kematian Johnny membuat Victor menjadi murka Dia bahkan bersedia untuk bekerjasama dengan Sadubai Yang merupakan musuhnya Victor berjanji akan menyerahkan Hongpong Jika Sadubai berhasil menghabisi Batsah Victor juga mengungkapkan bahwa Batsah lah yang kemudian menculik Anthony Sadubai lalu bergerak cepat Dia mengirim anak buahnya untuk menyerang Batsah Namun serangan mereka ternyata adalah salah sasaran Mereka malah menembak mobil yang dikendarai oleh Dan Rats Ayahnya Batsah dan juga Daud adiknya Dan Rats Anak buah Sadubai menembaki mereka dengan membabi buta Daud tewas karena melindungi kakaknya dari hantaman peluru Batsah mengetahui jika serangan itu merupakan serangan gabungan Antara anak buah Victor dengan anak buah Sadubai Dan dirinya lah yang sebenarnya menjadi target dari penyerangan tersebut Ayahnya Batsah dan Rats sangat kecewa karena Sadubai ingin membunuhnya Padahal dia sudah 20 tahun bekerja untuk Sadubai Victor, Sadubai dan semua orang yang terlibat dalam kematian adikku juga harus mati Tegas dan Rats kepada Batsah Batsah lalu bergerak untuk memenuhi keinginan ayahnya Dia dengan gercep langsung menyerang Victor dan berhasil menghabisinya Victor dihabisi dengan sangat mudah Semua anak buah Victor yang berhasil selamat diberikan dua pilihan oleh Batsah Tunduk sebagai anak buahnya atau mati mengenaskan seperti Victor Anak buah Victor lalu tunduk kepada Batsah Setelah selesai mengurus Victor, Batsah lalu menghubungi Sadubai sambil mengancamnya Namun Sadubai tidak takut dengan ancaman tersebut Dirinya mendapatkan posisi sekarang karena telah menumpahkan banyak darah di jalan Gangster Malaysia dan gangster Indonesia adalah contoh kecil dari keganasan dan keberingasannya Ujar Sadubai dengan sangat sombongnya Namun bahasa jauh lebih sombong lagi Dia mengatakan akan menghancurkan kejayaan Sadubai dan mengambil alih posisinya Ini adalah eraku, sudah waktunya orang-orang tua sepertimu menyingkir Kakak Victor, Crazy Robert yang mengetahui kematian adiknya itu Tentu saja berniat untuk membalas dendam Dia dengan senang hati bekerjasama dengan Victor untuk menghabisi Batsah Sadubai memang brengsek Meski sedang berada di Hongkong Dia tetap ingin menghancurkan negaranya sendiri Dia akan mengirim bahan peledak melalui jalur laut Tapi ternyata rencana Sadubai itu sudah diendus oleh kepolisian India Satu peloton polisi India lalu dikirimkan ke Hongkong Di bawah komando DIG Balram Polisi India tiba-tiba melakukan penyergapan Pada awalnya penyergapan itu berjalan dengan sangat mulus Namun penyergapan berubah menjadi bencana ketika Adi, seorang polisi India menjalankan tugas aslinya Adi dengan kejam menghabisi satu persatu rekan polisinya itu Dia lalu menghabisi DIG Balram Atasannya sendiri Usut punya usut ternyata Adi bekerja di bawah perintahnya Sadubai Sadubai mengatakan kepada Adi Jika kasus ini harus dilimpahkan kepada Batsah sebagai pelaku utama Untuk meyakinkan media dan masyarakat India Adi lalu menembak tangannya sendiri Dia lalu menyampaikan kepada media jika Batsalah yang menghabisi semua rekan-rekan polisi India Di sisi lain, Crazy Robert kini memulai aksinya Dia menculik Dan Raj, ayahnya Batsah Batsah lalu datang untuk menyelamatkan ayahnya Namun sayang, anak buah Robert berhasil menggaploknya dari belakang Yang kemudian membuat Batsah pingsan Tidak sadarkan diri Batsah lalu diikat dengan sebuah rantai Namun keganasan Batsah berhasil membuatnya merusak rantai itu dan menyelamatkan Dan Raj Ayah tercintanya Itulah adegan di awal film yang kita lihat tadi Ternyata alur cerita film ini benar-benar tidak dapat ditebak oleh kita yang menontonnya ya guys Beberapa waktu kemudian, Batsah bertemu dengan petinggi polisi yaitu Aiji Ramachandra Ternyata, Batsah adalah seorang polisi yang bekerja untuk kepolisian India Dia adalah polisi biasa yang sedang menjalankan misi rahasia Wisi rahasia itu adalah perintah dari Aiji Ramachandra Yang meminta Batsah untuk masuk ke dalam dunia gangster Demi memburu Sadubai Pak, saya telah memburu banyak gangster di berbagai negara Namun berita penyampaian bahwa saya adalah pengkhianat yang memburu di Aiji Balram Bukan saya pelakunya pak Adi adalah pelakunya Dia adalah polisi pengkhianat Ujar Batsah kepada Ramachandra Usut punya usut ternyata Adi adalah tunangan janaki Diketahui mereka akan menikah sebentar lagi Janaki adalah keponakannya Ramachandra Masalahnya adalah hubungan Ramachandra dengan ayah Janaki Komisaris Jaya Krishna tidaklah akur Untuk bisa menghabisi Sadubai Harus melalui Adi Dan untuk bisa mengorek informasi dari Adi Maka harus mendekati Janaki Itulah alasan mengapa Batsah jauh-jauh pergi ke Milan Italia hanya untuk mendekati Janaki Kembali ke masa saat ini Janaki akan segera pergi ke India untuk menikah dengan Adi Namun Janaki sebenarnya menolak hal tersebut Di hatinya dia hanya mencintai Batsah alias Ramarau seorang Dan Batsah ternyata juga jatuh cinta dengan Janaki Singkat cerita Acara pernikahan Adi dengan Janaki akan segera digelar Batsah juga sudah sampai ke rumah ibunya yang ada di India Ibu Batsah adalah seorang IO alias Iwan Organision Batsah meminta kepada ibunya untuk merambah ke dunia bisnis wedding organizer Berkat desakan anaknya tersebut Ibu Batsah kemudian menyetujui permintaannya Batsah kini mulai bergerak Dia menargetkan agar ibunya bisa mendapatkan kontrak menjadi WO di pernikahannya Janaki Ayah Janaki, Jaya Krishna benar-benar selektif dalam memilih WO Pernikahan anaknya Dia memanggil Ramarau yang sebenarnya memang nama aslinya dari Batsah Jaya Krishna mengetes Batsah untuk melakukan korupsi Namun Batsah yang sudah mengetahui hal itu lalu berpura-pura marah Dan mengatakan bahwa dia sangat membenci korupsi Berkat aktingnya itu Batsah berhasil meraih hati komisaris Jaya Krishna Komisaris lalu menyerahkan urusan WO kepada Batsah Tujuan Batsah yang sebenarnya adalah untuk membuka kedok busuk dari Adi Saat acara pernikahan nanti Sehingga dia akan tampil sebagai pahlawan yang akan membuat komisaris kagum pada dirinya Hingga pada akhirnya hal itu akan memudahkan Batsah untuk menikah dengan Janaki Agar misinya sukses Batsah memerlukan kambing hitam dalam rencananya nanti Adik ipar komisaris Jaya Krishna Yaitu Inspektur Patmanaba adalah orang yang paling cocok menjadi kambing hitam itu Patmanaba selalu mendambakan dirinya menjadi seorang pahlawan Batsah lalu memanfaatkannya Dia menunjukkan sebuah kursi yang katanya bisa menjadikan mimpi Patnamada menjadi kenyataan Pak jika kamu bermimpi di kursi ini Maka kursi ini akan mengabulkan mimpimu itu pak Ujar Batsah Patmanaba jadi sangat bersemangat Dia lalu duduk dan bermimpi di kursi itu Setelah bangun tidur dia percaya jika semua kehidupan yang dialami saat ini Hanyalah sebuah mimpi Dia bertingkah dengan semaunya bahkan Kakak iparnya komisaris Jaya Krishna juga berani ditentang olehnya Departemen berikutnya Naba dibodohi untuk menjadi Batsah dalam mimpinya Naba lalu menyampaikan kepada media bahwa Sadubai telah menyiapkan rencana serangan bom pada acara KTT nanti di Hyderabad Motifnya hanyalah untuk mencari uang Sadubai akan mendapatkan banyak uang jika perekonomian India hancur Sadubai telah mengutus Crazy Robert dan anak buahnya untuk menggeledah bom sesuai rencananya Namun tiba-tiba Naba datang dengan gagah berani Disusul dengan Batsah yang mengenakan kain penutup wajah Batsah dengan sangat mudah mengajar dan mengalahkan semua orang yang ada di sana Bom-bom dan bahan keledak lainnya juga berhasil diamankan Naba dengan percaya diri tampil di depan media Seolah-olah dialah yang menggagalkan rencana Sadubai Sadubai yang mengetahui hal itu murka dan akan terbang ke India Sadubai lalu menyiksa seorang informan polisi bernama Kesafa Namun Kesafa tak kunjung membuka mulutnya juga Berbagai siksaan yang telah dilakukan Sadubai tak mampu membuat nyalinya ciut Kesafa tidak takut mati karena dia juga yakin bahwa Sadubai juga pasti akan segera mati Kesafa lalu tewas meninggalkan rasa penasaran kepada Sadubai Kematian Kesafa membuat Aiji Ramachandra meminta Ramarau alias Batsah untuk lebih berhati-hati Kematian Kesafa pasti akan dijadikan konspirasi seolah-olah Batsah adalah pelakunya Kau adalah orang yang sangat dihincar oleh mereka Jangan biarkan polisi India tahu jika kamu Ramarau adalah Batsah Ujar Aiji Ramachandra Ramarau meyakinkan Ramachandra bahwa saat ini tidak ada yang mengetahui jika Batsah adalah dirinya Bahkan ibu saya pun tidak tahu pak jika saya adalah Batsah Ternyata obrolan itu didengar oleh Janaki dan ibunya Ramah sendiri Ibu Ramah sangat kecewa karena anaknya itu menjadi seorang kriminal Dirinya tak menyangka jika Ramah malah mengikuti jejak ayahnya Ramah mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa dia melakukan semua ini untuk membalas kematian Sidhu Adiknya yang telah meninggal Dulu Sidhu adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh ibu Ramarau Walaupun dirinya adalah anak asur Tapi Ramah sangat menyayangi Sidhu seperti adik kandungnya sendiri Mereka hidup dengan sangat bahagia Namun kebahagiaan itu berubah Ketika sebuah bom meledak dan menewaskan Sidhu Seketika itu perasaan Ramah Rau dan ibunya pun menjadi sangat hancur Polisi lalu mengkonfirmasi jika serangan bom yang meledak itu dilakukan oleh gengster Sadubai Mendengar nama Sadubai membuat Ramah jadi semakin menyesal Bagaimana tidak selama ini Ramah selalu mengacukan kekejaman yang dilakukan oleh gengster Sadubai Hal itu berbanding terbalik dengan Sidhu yang selalu mengkritisi aksi teror Sadubai Karena aksinya itu puluhan orang telah tewas menjadi korban Para gengster dan teroris harus segera dibunuh dan dibasmi Mereka adalah sumber kekacauan di negeri ini Ujar Sidhu Sejak saat itu Ramah Rau terus berusaha untuk menjadi seorang polisi Dia ingin menangkap dan menghukum Sadubai Namun pendaftaran dirinya selalu ditolak karena latar belakang dan rats ayahnya sendiri Hei Rama, tadi kau bilang kau ingin menghukum Sadubai Apakah kau tahu jika 20 tahun terakhir ayahmu itu Memberlakukan bantuan Sadubai untuk mengembangkan bisnis judinya Mendengar kata-kata itu kemudian membuat Ramah Rau menjadi sangat terkejut Dia tak menyangka jika ayahnya masih hidup Karena selama ini dia mengira bahwa ayahnya telah lama mati Usut punya usut ternyata ibunya Rama telah membohongi Rama selama ini Menurut Aiji Rama Chandra dan rats adalah seorang yang jenius Yang tidak dia hargai di negerinya sendiri Dan rats yang sakit hati lalu direkrut oleh Sadubai ke dalam kelompoknya Dan rats lalu mengajak ibu Rama untuk pergi ke luar negeri Tapi ajakan itu ditolak Ibumu lalu berbohong jika dan rats sudah mati Ujar Rama Chandra Aiji Rama Chandra lalu memberikan tugas khusus kepada Rama Jika Rama bisa menghancurkan Sadubai Maka dan rats akan dibebaskan dari segala kejahatan yang dituduhkannya Untuk membalaskan kematian si dosa adik Rama jelas menerima permintaan itu Kembali lagi ke masa saat ini Rama Chandra menjelaskan kepada ibunya Rama Jika saat ini Rama alias batsa berperan besar Dalam menyelamatkan warga India dari serangan bom Ayah Rama dan rats yang sudah berpisah dari Sadubai Lalu terbang ke India untuk mendatangi istriya Mereka berdua lalu baikan dan saling memeluk satu sama lain Tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa Rama Rau juga berhasil menyatukan kembali hubungan orang tuanya Janaki jadi semakin mencintai Rama Rama Rau berjanji akan segera membongkar kebusukan Adi Sehingga pernikahan akan segera dibatalkan Sehingga cerita kini tinggal beberapa jam lagi menuju waktu pernikahan Adi dan ayahnya juga sudah tiba di sana Untuk mendapatkan batsa Adi akan mencoba mengorek informasi dari Naba Dia sengaja menuangkan minuman keras ke dalam sirup yang akan diminum Naba Berharap Naba mabuk dan mengatakan semuanya Kelicikan Adi Ternyata direkam oleh anak buahnya batsa Usut punya usut ternyata sirup itu tidak hanya diminum oleh Naba Tapi juga diminum oleh semua keluarga Jaya Krishna Mereka yang mabuk menari-nari di atas panggung yang kemudian Membuat komisaris Jaya Krishna merasa malu Komisaris lalu memarahi semua keluarganya tersebut Tapi tak lama kemudian Anak buah batsa datang dan menunjukkan rekaman video Jika Adi adalah dalang utamanya Adi yang terpojok dengan kesal menampak Naba sebagai pelan biasanya Namun hal itu dilihat oleh komisaris Jaya Krishna Komisaris meminta Adi untuk meminta maaf kepada Naba Namun Adi moh melakukannya Hal itu kemudian membuat komisaris Jaya Krishna jadi semakin murka Dengan amarannya itu Dia lalu membatalkan acara pernikahan Janaki dengan Adi Misi batsa pun kemudian sukses dijalani Batalnya pernikahan itu kemudian membuat Adi jadi semakin gila Dia tanpa takut memukul dan menculik Aiji Ramachandra yang merupakan atasannya sendiri Ramachandra lalu diserahkan pada Sadubai Semua orang itu tercengang saat Aiji Ramachandra mengungkap kehebatan batsa Dalam membuat sebuah rencana Adanya kursi mesin impian yang membodohi Naba Datangnya Sadubai ke India dan masih banyak lagi Semua itu adalah bagian dari rencana batsa Sadubai yang merasa nyawanya terancam Hendak pergi dari India menggunakan helikopter Namun sesampainya disana ternyata batsa sudah menunggunya Ramachandra lalu diimingi-imingi sebuah kekayaan Sadubai Jika membiarkannya pergi Namun Ramarau tentu menolaknya Tidak ada yang bisa membeli keadilan dari N.T. Ramarau Kehebatan Ramarau benar-benar di luar nurul Hentakan kakinya saja membuat mobil-mobil Sadubai meledak Dalam waktu yang singkat Dia juga berhasil mengalahkan semua gangster Sadubai Dan menyelamatkan Aiji Ramachandra Si polisi pengkhianat juga berhasil Dikalahkan dengan sangat mudah Ini giliran Sadubai yang berhadapan dengan N.T. Ramarau Di hadapannya Sadubai tak lebih dari seekor kerucu-kerucu belaka Namamu mungkin ditakuti di dunia gangster Asia Tapi di mataku namamu hanya sekedar tulisan saja Sadubai lalu dipukul dan dihajar dengan sangat beringas Dia dibunuh dengan cara yang sangat brutal Begitu pula dengan Crazy Robert yang tewas karena ditembak tepat di kepalanya Kini semua penjahat berhasil dikalahkan Akhirnya Ramarau juga kemudian menikah dengan Janaki Dan dia juga menjadi seorang polisi kebanggaan India Dan film pun selesai Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya Pisang habis dimakan kunti Kunti dilepas banyak maunya Salam undur diri dari Draft Movie Dan terima kasih buat penonton semuanya Draft Movie pamit Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh